Intro Hey Outlovers, what's up? Welcome with me, Ciaria Pasti Only on BX Modification Journal, Black Experience.com So guys, I'm excited for this episode Ya, sekarang for this month kita akan bahas mengenai modifikasi mobil Dan kira-kira mobil apa yang masuk dalam catatan BX Modification Journal kali ini Let's follow us Intro Yes Outlovers, kali ini Eagle Modified akan unjuk gigi di BX Modification Journal Black Experience.com Ya, seperti yang kita tahu bahwa Toyota Celica ini sudah memiliki aura sport Ya, di tangan Eagle Modified kali ini akan membuat tampangnya menjadi lebih sporty Dari perpaduan lekuk bodi sport car dunia And this is Celica Extreme Modified by Eagle Only on BX Modification Journal BlackExperience.com Intro Oke, Outlovers, kali ini Ciaria sudah bersama dengan Kenny Lee, sang builder dari Toyota Celica Nah, kita pengen tahu sebenarnya ide dan juga konsep awalnya nih dari mana sih sebenarnya? Gue bakal modif mobil ini dengan konsep beberapa mobil sport yang ada di dunia Oke Nah, untuk ide atau mungkin detail dari proses penggarapannya gimana nih nanti? Untuk detailnya, airscope samping dan depan kita ngambil dari Lambo Pintu kita aplikasi dari Lambo Untuk belakang kita ambil dari Nissan GTR35 Dan fendernya kita ambil dari Porsche GT Oke, kalau kita lihatin kan penampilan depan, belakang, samping semuanya itu beda-beda ya Sebenarnya untuk proses penggarapannya sendiri nanti gimana nih? Untuk proses awalnya, kita mengemal bodi dari aslinya Lalu kita memasuki proses pengasteman bodi menggunakan poliretan Sehingga bodi menjadi sesuai konsep yang kita inginkan Kemudian kendalanya ada pada tanki bensin Tanki bensin itu kita pindahkan menjadi di atas seperti mobil yang bergini Kita harus merubah piping dari bawah menjadi ke atas sehingga mobil menjadi seperti yang bergini Brake-nya kita bakal mengadopsi dari Lambo Wells-nya kita pakai ring 20 Untuk interior kita memakai jok Recaro dengan ada konsep sport Kira-kira kayak begitu modifikasinya Oke, jadi itu dia tadi proses modifikasi dari Toyota Celica Pastinya penasaran? So, stay tune only on BX Modification Journal Blacksexperience.com Nah, sebelum proses penggarapan Tentunya briefing adalah sesuatu hal yang lazim yang dilakukan oleh Eagle Modified terhadap timnya Nah, kira-kira seperti apa ya penampakannya? Apakah seperti ini? Hmm, let's see! Sampai jumpa di video selanjutnya Well guys, bodinya sudah mulai terbentuk Dan kira-kira seperti apa tim kerja dari Eagle Modified? Nah, kali ini Ken and Tim akan siap-siap untuk menggarap Dan juga menunjukkan bodi dari Celica yang ekstrim ini Alright, Outlovers! Terus, itu dia tadi proses pembuatan bodinya Yang nanti hasilnya kita bisa lihat seperti Lamborghini, Porsche GT, dan juga Nissan GT-R Wow, so cool! Dan pastinya for the next, kita bisa lihat juga proses pembuatannya masih akan terus berjalan Dan kira-kira seperti apa ya hasil jadinya? So, tentunya ikutin terus di X-Podification Journal Blacks Experience.com Alright guys, I'm sure you're first to have to sign out And bye-bye! Have a great day! Bye-bye!